Intro Semprilir, nama saya Farah Mudia, saya Dari Permira Dan lewat video ini, kita akan sama-sama belajar bahasa Rusia Rahasa yang banyak orang bilang kayak bahasa alien Terus jak balak balik, ngomongin orang umur-umur Tapi, menarik sih buat ajarin, gak ada uang Ya siang, ya bahasa Rusia Oke, sekilas tentang bahasa Rusia Bahasa Rusia adalah bahasa internasional Yang digunakan oleh lebih dari 10 negara Terutama negara-negara yang bekas demikian Soviet Bahasa Rusia, termasuk dalam keluarga Indo-Eropa Seperti bahasa kita, dan bahasa-bahasa Eropa Dan dalam grup Slavien Bahasa yang sama, seperti Ukraina, Belarus, Polandia, dan sebagainya Dan dalam grup kecil, yaitu Slavia Timur Oke, dan yang akan kita baca yang pertama Adalah hal yang paling-paling dasar dalam pelajaran bahasa Hurufnya Kita punya 26 huruf, tapi mereka punya 33 huruf Nah, supaya gampang, kita akan bagi huruf-huruf ini Jadi 4 grup Kita mulai dari grup yang pertama Yaitu huruf, yang pengucapannya sama, dan bentuk-bentuk yang sama A O K M T A O K M T Bagination Sekarang, grup yang baru Yaitu huruf, yang pengucapannya beda, dan bentuknya sama Dan huruf yang kayak gini, itu yang paling bikin bingung Kalau belajar, apa yang salah? Kita mulai dari Web B B B, kan? Tapi V Ngomongnya tuh kayak, kamu gabungin huruf V sama W Dikasih dikit-dikit B Keles bibirmu dan tarah bibirmu kamu kasih dikit-dikit Bentar-bentar Jadi V Va, vi, vu, ve, vo, ve Dan yang kedua, itu Y Gak juga beda sih Tapi bedaan E Dan Y Benar-benar ingat Kalau lihat huruf ini Jangan baca E Tapi Y Yang ketiga Itu N H Kalau kita ngomong H Tapi N N Dan yang keempat Itu R P P R Bentuknya P Tapi dibaca R Dan secara pribadi Itu Kesalahan yang Paling neselin buat saya Karena kalau saya Nulis-nulis sesuatu Pasti Saya sering salah Dan tulis P Timbang R Dan yang kelima Itu S C Tapi S Terus U Y Dan yang terakhir Juga yang agak ribet Kayak gue Itu H Bentuknya X Dan dibaca Kayak Kamu gabung huruf K Sama H Dan yang lucu Sini Adalah orang sini Karena mereka gak punya huruf H Jadi mereka ketawa H H H H H H H H Huruf yang ketiga Huruf Yang pengucapannya ada di kita Kayak bentuknya yang beda Pertama Itu B Sama kayak kita ngomong Bandung Becak Cuma bentuknya yang beda Terus G Sama kayak kita ngomong Gerbang Ganteng Cuma bentuknya yang beda Terus D Ya agak mirip sih sama D Tapi Jawabnya beda Terus Z Z Z Sama kayak Z Dan semacamnya Terus I Dan ini mungkin Salah satu dari Yang orang yang bilang huruf-huruf kebalik I Bentuknya N kebalik Dan kita baca I Terus L L Sama kayak Lambung Ya sebuah campur Terus P Kayak Persegi yang gak jadi Papa Pintu Dan F Yang ini Kalau orang yang belajar metek Pasti pernah lihat V F Dan yang terakhir Itu E Kayak lambang euro Yang terbalik juga E Dan Grup keempat Huruf Yang cuma ada di bahasa Rusia Kita mulai Dari Yo E Atau Y Dan dua titik Bahannya yo Ya emang orang sendiri punya huruf-huruf sendiri Buat Yo Bukan baik kita Y Dan yang kedua Itu huruf yang paling jangat Menyebalkan Nyebelin Terutama oleh orang-orang kita Yang menyebalkan mereka Labah-labah J J J J J J J Bukan J Dan orang sendiri gak punya huruf J Mereka juga punya huruf ini J J Untuk kematiannya Mungkin bisa latihan pribadi Dan yang ketiga Itu I Ratke Atau Lebih akan dikenal dengan I Besayap Yang Berarti Y Y dalam bahasa kita Jadi Kalau I Ratke Digabungkan dengan huruf vokal Seperti A Dibaca Ia Dengan E Dibaca Ye Dengan O Dibaca Yo Meskipun orang sini pun Punya huruf sendiri Dan yang keempat Itu C Kursi kebalik Atau H Maaf Empat Dan dibaca C Cacing Ya Tapi Kalau di Alfabetkan Patai H C H C Yang kelima Itu S S Seperti S Tapi Lebih Keras Lebih Ditekan S S S S S S Dan yang keempat Yang keenam Temennya S S Dan yang ini Mungkin lebih Gampang Karena kita Kita punya huruf ini Yang sering Di Alfabetkan Jadi S S S S Contohnya Masyarakat S S Bukan S Tapi S Dan kemudian Itu I Ini juga huruf yang Sulit Karena Seperti I Tapi Diucapkan Disini Itu Barukan I I Dan ini Vokal Kemudian U I Plus Garis Dan O U Dan yang terakhir Itu huruf yang Mungkin paling banyak orang tahu R Kembali I Tapi Ini huruf yang penting Karena I Berarti Saya Aku I Tapi Masih ada dua lagi Sebenarnya dua ini bukan huruf Tanda Tapi Perangkat sini Jumlah huruf Miak Kiznak Dan Tvortiznak Tanda lemah Dan Tanda kuat Dimana huruf Kalau ketemu sama dua tanda ini Salah satu dari tanda ini Dia akan mengemah Atau berkuat Dan Kabar gembira Karena Tvortiznak Jangan digunakan Tapi Miak Kiznak Harus dipelajari Karena Sangat penting Kita ambil contoh Dari dua kata Berat Dan Berat Kata yang pertama Adalah T biasa Tanpa Miak Kiznak Dan dibaca berat Tapi yang kedua Dengan Miak Kiznak Berat T nya disini Kayak Melemah gitu kan Dan bedanya Itu jauh Banget Berat Berarti sodara Browser Berat Sementara berat Adalah Bentuk dasar Dari kata kerja Yang artinya Mengambil Dan Kalau dua kata ini Terbolak balik Bingung kan Dan Ya Tapi Akan mudah kok Kalau Semakin Belajar Semakin lama Semakin biasa Maka Oke Jadi Kita sudah belajar Semua huruf Dalam bahasa rusia Dan sekarang Kalian bisa langsung coba Bawa tulis nama kalian sendiri Kayak nama saya Verl Verl V-Y-R-N-Y-L A Dan kalau nama kalian ada E nya Jangan gunakan huruf E Yang kayak gitu Tapi gunakan huruf Y Ya Mungkin aneh Tapi memang gitu hukumnya Kecuali Kalau E di nama kalian itu Tentang di depan Kayak di huruf Kayak di nama E tuh Gunakan E Tapi kalau E kalian ada di tengah Atau diaktif oleh huruf-huruf Mati Maka gunakan Y Selalu gunakan Y Nah Kalau misalnya kalian mau coba Kalian bisa menulis nama kalian Bahasa Indonesia Dan Bahasa Rusia Di komen di bawah Dan kami Bakalnya buat koreksi Dan mungkin Itu sekian Untuk pertemuan kita kali ini Kalau kalian ada pertanyaan Kalian bisa tutus di komen Dan Dasvidanya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video